Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam kawan-kawan ZOB dan juga pelanggan-pelanggan Prabu Faham yang kita banggakan dimanapun Anda berada Semoga pada kesempatan kali ini kita semua masih dianugerah kesehatan, kebahagiaan, keberkahan dan tentunya rezeki yang melimpah dari Allah SWT Amin ya Rabbul Amin Pada kesempatan kali ini saya menanggapi komentar dari viewer channel Prabu Faham yang sudah ditulis di kolom komentar itu seputar ayam galak atau ayam liar Oke, jadi pertanyaannya kurang lebih begini mas bagaimana cara untuk mengatasi ayam galak atau ayam liar Oke, saya jawab sebisa saya ya kawan-kawan Jadi memang menyebalkan ya ketika kita rawat ayam itu terlalu liar dan galak seperti itu Aduh, Masya Allah sekali Jadi tangan ini ya kawan-kawan, yang namanya botoh ini hitam-hitam pasti biasa ini Ini saya sudah agak bersih karena yang rawat ayam sudah tiga orang sekarang Saya tidak begitu pegang ayam Jadi tidak begitu Dulu waktu pegang full Ini koreng-koreng hitam seperti ini bekas patuan ayam kawan-kawan Oh ayam galak itu, waduh Kena jalu saya juga pernah Jadi nyucok, gite, jalu Waduh Rangajar banget Jadi dirawat malah dia Tidak tahu diri ayam itu seperti itu Jadi kalau untuk ayam liar Rata-rata Prabu Fam ayamnya liar semua Untuk awal-awal Karena apa? Karena kita pembesaran itu full diumbar kawan-kawan Jadi ayam itu tidak pernah dipegang Tidak pernah disentuh Sampai usia 7-8 bulan Jadi ketika kelihatan bulunya sudah rapih Baru kita ambil Kita masukkan bok Kita mandi jemur seperti itu Kalau tidak ya sudah Sampai 7-8 bulan Cuma kasih makan saja diumbar Jadi liar Dipegang orang tetap keok-keok Tidak mau Nah itu ya Telaten Tiap hari harus dimandi jemur Dipegang-pegang Terus dikasih makan Dipegangi Jadi wadah pakannya dipegang Kasih makan Jadi ada kedekatan dia sama orang Seperti itu Biasanya kan cuma diumbar Tidak pernah dipegang Nah caranya seperti itu Jadi mandi jemur Tiap pagi Terus dipegang Dipopong Dilos-los kepalanya Sampai kasih makan Seperti itu untuk ayam liar Terus Itu yang Ibaratnya apa ya Kalau memang terahnya Bisa dijinakkan Cuma ada ayam yang Benar-benar liar Itu liar karakternya Kawan-kawan Jadi maupun dibelai Maupun dipegang-pegang Dikasih makan Dipegang Karakternya memang Tidak bisa dijinakkan Jadi tetap liar Dipegang keok-keok Seperti itu Itu memang Sudah bawaannya Agak sulit juga Kawan-kawan Jadi untuk tingkat Keberhasilan Metode ini Paling kisaran 75% Yang 25% Karena karakter Ayamnya memang Ayam liar Seperti itu Terus Kalau untuk Ayam galak Itu satu Itu kemungkinannya Birahinya terlalu tinggi Terus Staminanya terlalu Meledak-ledak Biasanya ayam saya Kalau Kan jamunya rutin Komando strong Itu Kemrecek itu Di kurungan Kalau dipegang Ya biasa Tetap matok-matok Cuma matok-matoknya Enggak begitu Enggak begitu Serius lah Dapat dibilang Cuma matok-matok Biasa Itu enggak apa-apa Itu digebrak aja Jadi di air Di abar Nanti Intensitas Staminanya menurun Dia akan Normal lagi Seperti itu Cuma Kalau karakternya galak Nah itu yang susah Kawan-kawan Kadang memang Enggak bisa disembuhkan Dapat dibilang Saya pernah Kasih nama ayam Yang namanya Saya kasih nama monster Itu gila kawan-kawan Ayam itu Tengoknya bagus sekali Jadi dipegang badannya Ini bisa Di hadap kesana Itu kepalanya Bisa munter Begini Nyucuk tangan Ini bisa Tengoknya bagus banget Kiri kanan Bagus sekali Pukulannya keras Jalunya luar biadab Jalunya hampir 2 cm Sangket Itu anak impor Bangkok Warnanya galih Warna Warna bulunya Gondang kuning Pramuka itu Tapi kakinya galih Serem sekali Ayamnya Itu saya Kalau megang Pakai jaket kulit Jadi saya pelan-pelan Langsung cek Kalau tidak langsung cek Waduh Kena pukul Tangan pasti kena jalu Cuma saya jual Zaman dulu Sudah lama Itu dibeli Sama temen Di Lampung Sana Anggota Bremob Begitu sampai Di Lampung Turun dari pesawat Dibuka kisonya Ayamnya langsung Kuruk Mukul Sama botoknya Cuma temen saya Itu ya mungkin Tidak begitu Paham ayam Tahunya kalau ayam mukul Mempeng Stamina siap Selang satu hari Langsung diadu Namanya ayam Habis perjalanan jauh Ya lemes Tekniknya bagus Semua saya Cuma tenaganya habis Di airan kedua Akhirnya airan ketiga Diangkat Tak lah Dikiranya ayam Stamina bagus Mukul Padahal saya sudah Ngomong itu Ayamnya memang Galaknya Gak cuma sama ayam Galaknya yang lebih Anjing itu Sama orang juga Mukul Seperti itu Kawan-kawan saya Cuma jual Dulu saya jual 2 juta Karena saya sudah Mental saya Gak kuat Ngadepin Ayam segala itu Jadi memang Kalau udah galak Itu bawaannya Jadi gak Gak bisa diobati Mungkin seperti itu Saya sekarang Ada itu Tra Mangon Itu dari induan Yang mana saya kurang tahu Saya lupa Itu satu tra Itu galak semua Jadi kalau habis Walaupun habis di abar Harusnya Staminanya udah turun Itu di air Sama botoh saya Itu tetap nyucuk Nyucuk tangan Waduh Menjengkelkan Jadi kadang Botoh saya Kalau gak saya suruh Dia gak mau pegang Ayam itu Jadi otomatis Ngedrop Karena Harusnya tiap hari Dimandijemur Dia gak mau pegang Karena galak Seperti itu Aduh Masa saya harus pegang Sendiri Saya juga males Seperti itu Kawan-kawan ada Yang Ayam memang Seperti itu Karakter Jadi udah bawaan Dari Trahnya Trah galak Memang galak Sulit sekali Untuk disembuhkan Itu kemungkinannya Di situ Satu Staminanya terlalu tinggi Dua Trah Yang ketiga Itu karena pernah dikasar Jadi Kita perlakukan ayam Dipukul Misalnya kita keplak Kita pukul Itu nanti ada ingatan yang Walaupun dia hewan Tetap ada ingatan yang membekas Dalam pikirannya Dia galak Jadi pengen Nyerang sama manusia itu Seperti itu Awalnya gak galak Tapi dapat keterasan Itu juga Pasti Apa ya Dia jadi Tumbuh jadi ayam Yang galak Seperti itu Jadi kalau untuk disembuhkan Ya metodenya cuma Berikan perlakuan Yang agak halus Kasih makan Seperti tadi Seperti ayam liar Cuma ini untuk tingkat Kesembuhannya Ayam galak Lebih kecil Kawan-kawan Kalau ayam liar Dijinakan itu Masih gampang Tapi kalau ayam galak Disembuhkan itu Prosentase sembuhnya Paling cuma 25% Rata-rata itu Udah karakter Sulit sekali Untuk disembuhkan Jadi ya tetap Satu yang paling Solusi yang paling tepat Adalah Jual Kalau udah dijual Kan udah ganti gambar Istilahnya Ganti ayam Udah beres Yang kedua Ya itu tadi Harus telaten Sabar Diperlakukan dengan lembut Diberikan kasih sayang Itu pun Kalau Kalau-kalau Itu tidak berhasil Itu tambah bikin jengkel kita Karena udah Kita kasih sayang Kita Rawat sebaik-baiknya Kita alus-alusun Ternyata dia tambah Lebih galak Seperti Rasanya Pengen Kita Keplak Kepalanya Seperti itu Ya seperti itu Memang kawan-kawan Untuk merawat Ayam galak Memang Butuh Kesabaran ekstra Dan butuh Ketelatenan Karena memang Ini korban di tangan Ini pasti Kalau tangan Masih mending Saya pernah Ngair Itu Matok paha Saya Wala Sakitnya Kawan-kawan Ya seperti itu Kalau ayamnya kurang bagus Pasti langsung Saya jual Atau saya sembelih Cuma kalau ayamnya Bagus ya Saya masih Kelaten Saya rawat-rawat Seperti itu Oke Tips yang singkat ini Semoga bermanfaat Bisa menambahkan Wawasan Dan juga keilmuan Dalam seputar Dunia Ternak Salah-salah kata Saya mohon maaf Yang mau bertanya Silahkan tulis di kolom komentar Yang mau menambahkan Juga boleh Tulis di kolom komentar Akhirul halam Wabillahi topik Wadidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sukses Untuk kita semua